Pemerintah kembali mengumumkan kasus harian, angka kematian, dan jumlah pasien yang menjalani perawatan akibat terpapar COVID-19. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Kamis 7 Oktober 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan adanya penambahan 1.393 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.224.487 terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Jokowi-Dodo pada 2 Maret 2020. Data bisa diakses publik melalui situs covid19.co.id. Data yang sama menunjukkan bahwa adanya penambahan kasus sembuh. Dalam sehari jumlahnya bertambah 1.946. Dengan demikian jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 4.054.246. Akan tetapi jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 6 hingga 7 Oktober 2021, terdapat 81 kasus kematian. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 142.494. Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat adanya 27.747 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 213.616 orang yang berstatus suspek. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!